Universitas Adiwangsa Jambi atau UNAJA resmi menambah dua program studi baru, yaitu program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter. Dengan penambahan program studi ini, jumlah program studi di UNAJA saat ini sudah ada 17 program studi. Izin pembukaan program studi kedokteran dikeluarkan melalui surat keputusan Kemendikbut Ristek nomor 827-E-O 2023. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Yurita Melani pamit undur diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Sejak didirikannya UNAJA pada tahun 2017, UNAJA telah memiliki program studi bidang kesehatan, yaitu program studi sarjana farmasi, program studi sarjana kesehatan masyarakat, program studi sarjana gizi, program studi sarjana kebidanan dan profesi bidan, program studi sarjana keperawatan dan profesi ners, serta program studi diplomatika keperawatan. Sehingga hadirnya program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter adalah cita-cita memperkuat bidang studi kesehatan. Dikatakan Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, Saino Aji, bahwa melalui program studi ini, dirinya berharap UNAJA dapat berkontribusi untuk membangun jantung pendidikan kesehatan yang unggul dan kredibel. Hari ini UNAJA cukup lengkap untuk program studi kesehatan. Harapannya adalah bahwa UNAJA bisa berkontribusi untuk membangun jantung pendidikan kesehatan yang unggul dan kredibel. Hadirnya Fakultas Kedokteran UNAJA dalam rangka berkontribusi dalam menyiapkan kebutuhan dokter yang masih sangat kurang di Provinsi Jambi. Fakultas Kedokteran UNAJA selain telah didukung dengan fasilitas gedung, laboratorium yang memenuhi standar pendidikan kedokteran, juga memiliki rumah sakit Royal Prima sendiri yang dijadikan sebagai rumah sakit pendidikan utama yang dapat digunakan untuk tempat praktek mahasiswa dan lulusan. Sebagai informasi, di Provinsi Jambi baru ada satu fakultas kedokteran yaitu Universitas Jambi, sehingga dibukanya program studi kedokteran UNAJA menjadikan perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki program studi kedokteran. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.